ya Selamat pagi semuanya ini saya di daerah agro daerah Kusumagro di bawah itu pintu masuk agrowisata ya kita di daerah gunung pemandangannya bagus kita rencana mau ke terus ke atas sekaligus meng-highlight tempat-tempat wisata kayak predator fun park nanti kita muter ke atas di atas juga ada perumahan Panderman Hill pokoknya banyak nanti kita lihat satu persatu rencana nanti kita riding dari sini terus kita ya muter aja mungkin kita nanti berakhir di alun-alun ya kita mulai saja kita berangkat dulu ini maaf kalau suara kenal potnya berisik oke berangkat salam nama Tuhan kita pulang-pulang saja kita pulang-pulang saja kita pulang-pulang saja ada banyak ini juga ada batuku stasi bed-and-flexus beratilah pantermanica ini banyak bed-and-flexus seperti yang kalian lihat sini pemandangannya luar biasa ada kita bakal bisa lihat Gunung Semeru nanti kita berhenti sebentar ya untuk melihat kematangan ini tampaknya ada ada porek baru ini wah gunung panderman kelihatan bagus banget ya ini yang dinamakan Panderman Hill pemandangannya bikin adem ini banyak pokok nantinus hutan binus dan saya pengasang itu rumah apa itu ya nah ini terutama di daerah di depan itu rest area jali bar nah itu info saja ini kalau malam kadang dibawa tempat drag kaya sedia kalau malam-malam mungkin kurang kondusif wah kalian lihat pemandangannya luar biasa di sebelah kanan Gunung Panderman di kiri itu apa itu ya Gunung Putih Tidur ya wah pemandangannya luar biasa nanti kita berhenti sebentar ya nanti kita berhenti sebentar ya nah ini rest area jali bar tempat nongkrong anak motor biasanya saya tariknya tuh pemandangannya wah kita mungkin berhenti sebentar ya kita bisa menikmati pemandangannya yuk oh ada ini guys keren hari ini kita mandiin dulu ada kelembapan suhu udara mantep nih kota wisita batu everyday is holiday pemandangan kayak gini wah bener-bener kacamata berempuan guys Gunung Panderman juga nggak kalahin dah ya ya muka-muka di Semeru semuanya segera segera baik kondisinya untuk berduka untuk orang-orang yang terdampak juga sih itu Gunung Arjuno itu Gunung Semeru ya kita lanjut ya disini kita itu ada yang namanya Cafe Pinus tempatnya ada berapa anak motor disitu ada yang kenal kak ya itu tiba-tiba saya lupanya apa repotkan dia ini Jalibar ini jalan baru jadi termasuk baru jalannya jalan tembusan ini sebenarnya jadi namanya jalan tembusan tuh wah kalau jalan tembusan lewat Gunung itu pemandangannya astagal dia depan sana wah keren Mahameru keren pemandangannya wah kalian lihat langit gunung luar biasa ya kalau kalian melihat pemandangan seperti ini ini bener-bener apa ya ada efek terapi ya sangat menenangkan nah ini Cafe Taman Pinus belum buka tapi tempat makan di hutan saya berhenti sebentar nah ini bagi yang kepingin tahu hutan pinus di Panderman ini di itu juga ada Kemper Fan Park bapaknya ini bumi perkemahan nah ini yang kalian lihat dari bawah di gunung Panderman ini di kaki gunung Panderman hutan pinus masih sepi boleh mampir kalau Cafe Taman Pinus juga oke salibar juga oke ini banyak tempat nokong di sini nah ini kita lanjut ke bawah ke itu ayo kita lihat aja lanjut nah ini ngapain gini hei 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 peti mahalnya Tapan Raes aduf longer garden belum pernah sih kesana mungkin kapan-kapan saya nyoba kesana di scan padu vlog hati hati nah nah disini pemandangannya wah kapan kalian bisa dapati pemandangan ini pas langit teras dan di pagi hari oh apa ini ada apa jadi lihat pemandangannya wah luar biasa biasanya punya kata-kata lain cuma luar biasa ya oke lah muter jadipun juga pemandangannya yang luar biasa kita ganti kata-kata luar biasa dengan indah itu aja pemandangannya indah banget soalnya sangat indah ini jadi luar biasa ya eh nah dari jalan ini kita ke arah predator Tapan tempat nah ini kita masuk ke daerah Telekung itu tertulis TPA Telekung saya pernah nyasar kesana naik saya kira tempat wisata namunnya bawa kesini dah ini buat , ini seperti ini maupun ini tapi untuk ini perdai terima kasih Hai akan konten oke kita menuju ke top dan eh ke Dator Fun Park cebaknya kompet ini Nah ini kalau kita anak motor ngomongnya Pompredator ini karena di depannya Predator Fun Park Oh udah lama enggak ke sini Hai di itu saat masuknya belum buka tapi bagi siapapun yang ingin melihat piranha langsung bisa ke itu Predator Fun Park atau itu bagi kalian ingin melihat buaya yang yang katanya bisa makan orang buaya air asin juga ada ikan arapaima nah di sebelah kanan ini ini wisatanya anak motor dari pembengsin pedator fun park Pompredator maksudnya terangkat lagi paling enak saya parkirannya besar sini dulu pernah sama grup MBM kita kumpulnya disini Oke lanjutlah saya rekomendasi ini Predator Fun Park paling rekomendasi sepertinya apa saya semua itu belum pernah lihat piranha eh sini ada pernah dulu sama keluarga kasih makan ikan lele ke piranha kita akan ke arah pulter balik ke arah badu tapi itu kita langsung bergeri ke atas lagi ini lewat BNS ini perlimaan apa ya sini tuh ini petikan di sana tapang lima saya maunya perlimaan ini hati-hati kalau kalian lewat sini caranya tapang lima kita ke kiri dulu kita ke kiri dulu Saya ke arah Rumah Sakit Praktis. Dan ini Rumah Sakit Praktis. Ini tempat wisata Petik Apu masalah. Saya yang main oleh. Ada banyak kapok. Nah ini BNS Batu Night Spectacular. Tidak tahu sudah buka atau belum. Semoga para wisata Batu boleh kembali ya. Ini di BNS. Dulu jadi ingat. Coba. Pas. Ya pokoknya belum punya kenangan lah sih ini. Zaman-zaman masih PTKT sama istri. Saya tidak tahu ini apa sudah buka ya. Sedih juga sih. Lihat wisata tutup gini. Banyak orang berdikiran perasaan ya. Selamat. 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 kita berada di museum angkut Hai nah ini bagi kalian suka motor-motor klasik eh ada CTB sering terlihat dong ini mungkin buka guys ini rekomendasi banget bagi anak motor yang kepingin ngerti oke toh harley gitu ini motor yang tanah i-moget menolori nanti konstruksi ambasnya atau gimana ini memakai roket apa hai 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 nasi kita bisa lihat jalan kembar ini LCD-nya lagi nggak dinyalakan ini pengetahuan dari jauh ya Hai biar kita bisa lihat man Hai museum angkut ini jalan masuknya ke sini ini saya tadi kita naik saya tadi kita naik Ducati bukan ninja ini 650 jangan tanya ini berarti kenapa paling yang numpak atau emosian ya ya saya ngkul aktif yaudahlah kita habis ini mungkin kita akan mengakhiri vlog kita di Aron Alon Hai muka-muka nggak ada polisi jadi kalau nalun ini jalan Sutana Agung kita Kalon kemana ya kita lewat itu lewat yang namanya jalan diran kita belok kalau nalun kita kiri vlog kita disana Hai 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 nggak mesti buka ambil anda tumat heleng Hai Apa senar itu ya Hai Seingat saya disitu dulu ada tempat taruh jualan lembahannya. Kita lewat gedung Leraga Ganesha. Nah ini kita ke arah gedung Leraga Ganesha. Ini kita lewat warung stick-in stick. Kalau nggak salah di depan ya gedung Leraga Ganesha ini. Yang lewatnya harus mantel kan. Karena ini lewat pasar apa ya. Pasar Senggol kayaknya. Oh ini, ini ya gedung Leraga Ganesha ya. Kalau nggak salah kita berhenti bentar. Kalau nggak salah ini gedungnya. Apa saya? Ini tampaknya iya ini. Ketutupan warung-warung tadi. Di sini ada susu kaude. Tapi ini mah belum buka ya. Karena masih pagi. Ini alun-alun. Kita langsung ke arah kiri saja. Ya, setelah kita kiri di sini saja. Rencana berakhir sudah malam. Tapi akhirnya saya sekali agak berubah rencana. Lagi-lagi di perompatan dengan CCTV e-tilang. Terima kasih.